Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Dalam video ini, admin akan membagikan beberapa momen terburuk yang dialami macan tutul Namanya juga hidup, kadang gagal, kadang terluka, dan kadang menderita Kapan bahagianya kalau gitu? Biasalah! Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Bendatang Liar By the way, suara admin agak esrak ya, lagi rada patuk nih Jadi kalau kedengeran gak enak, ya mohon maaf, lagian dari dulu juga gak enak Ada beberapa hewan yang berhasil menyeruduk macan tutul Dan itu jadi salah satu momen terburuk yang pastinya menyejakan luka, trauma, dan mungkin saja menyebabkan kematian Wildebeest adalah hewan yang berhasil menyeruduk macan tutul dengan sangat telak Momen itu terjadi ketika induk Wildebeest coba melindungi anaknya yang diserang macan tutul Serudukan yang berbahaya hingga sekelas macan tutul yang biasanya ngeyel akhirnya menyerah dan kabur melarikan diri Gerbau juga pernah menyeruduk macan tutul dan hampir saja menyebabkan kematian pada macan tutul Tentunya macan tutul itu akan berpikir ulang jika ingin bermasalah dengan gerbau Apalagi yang bersama pasukannya, resikonya terlalu berbahaya Wartok jadi salah satu mangsa utama bagi macan tutul Tapi mereka bukanlah mangsa yang mudah untuk dikalahkan Wartok punya tenaga besar, pergerakan lincah, dan mereka punya gading panjang yang berbahaya Wartok pernah menyerang macan tutul dan bahkan menerbangkannya dengan serudukan yang berbahaya Bahkan ada bulan momen di mana macan tutul diserang oleh babi hutan dan pasti menyisakan luka yang lumayan parah Macan tutul benar-benar harus waspada jika memburu wartok atau babi hutan Mereka bisa melawan balik dan serangan itu berbahaya bagi macan tutul Kerbau jadi salah satu hewan yang beberapa kali berhasil memocokkan macan tutul Entah sendirian atau bersama pasukannya Kerbau beberapa kali memaksa macan tutul untuk berlindung di atas pohon Babun pernah memocokkan macan tutul memaksanya melarikan diri dan bahkan terjatuh dari atas pohon Wildebeest juga pernah memaksa macan tutul gabur ke atas pohon Beberapa mangsa berukuran besar dan yang pasukannya banyak berhasil memocokkan macan tutul Dan menyebabkan kucing besar itu terpocok Dan itu adalah momen yang buruk bagi seekor pemangsa yang dipercundangi oleh mangsanya Tapi mau gimana lagi? Daripada jadi bulan-bulanan mangsanya, mending cari aman Haina, anjing liar, dan singa Tiga pesaing yang beberapa kali berhasil memocokkan macan tutul Dengan kehidupannya yang solitar, macan tutul memang tidak berdaya Jika harus berhadapan dengan para pesaing yang kuat dan datang bersama pasukannya Anjing liar Afrika pernah memaksa macan tutul gabur ke atas pohon Demi bisa menyelamatkan diri Haina juga berhasil melakukan hal serupa dan bahkan mengeroyok macan tutul yang tidak berdaya Tapi yang paling buruk adalah ketika singa menyerang Sendirian saja, macan tutul tidak berani Apalagi jika singa datang bersama pasukannya Kalau bisa kabur, itu lebih bagus Daripada harus terpocok dan tidak berdaya Mau ngumpet di atas pohon, singa bisa memancat dan mengejar macan tutul Kayaknya cuma bisa pasrah dan mengharapkan belas kasihan dari para singa yang mengeroyoknya Kejadian terburuk para pemangsa adalah ketika mereka gagal berburu mangsa Dan macan tutul juga mengalaminya Entah karena mangsanya kabur, melawan balik, ada gangguan dari Haina, dan bahkan karena kesalahan mereka sendiri Macan tutul yang biasanya hebat ketika memburu mangsa, ternyata pernah gagal ketika situasi sudah menguntungkannya Mangsa yang sudah ada dalam jarak cengkauan malah gagal ditangkap Penyebabnya karena macan tutul ragu Ada banyak sekali momen di mana macan tutul terlihat ragu Dan akhirnya kehilangan mangsa yang seharusnya mudah untuk ditangkap Menangkap mangsa bukan perkara yang mudah Dan mempertahankan mangsa bahkan bisa dibilang jadi perkara yang lebih sulit Adanya beberapa pesaing hebat yang ada di sekitarnya menyebabkan macan tutul sering kehilangan mangsa Haina jadi pesaing pertama dan yang paling sering merebut makanan macan tutul Lalu ada anjing liar Afrika yang bisa saja merebut makanan mereka ketika datang bersama pasukan yang banyak Sebenarnya macan tutul sudah berusaha melindungi mangsanya dengan mengamankannya di atas pohon Tapi karena masih ada singa yang bisa memancat pohon Mau tidak mau macan tutul juga harus merelakan mangsanya jika direbut oleh para singa Sepandai-pandainya macan tutul memancat pohon pasti akan jatuh juga Orang jalan di tanah saja bisa tersandung apalagi di atas pohon Macan tutul beberapa kali terjatuh dari atas pohon dan jaraknya lumayan tinggi Biasanya karena kesalahan mereka sendiri saat berpijak Serangan dari hewan lain atau bahkan karena bertarung di atas pohon Untungnya para kucing punya kemampuan hebat ketika mendarat Mereka punya insting alami untuk mendarat dengan posisi yang aman Mimpi buruk yang ditakuti oleh para induk hewan adalah ketika terjadi masalah pada anaknya Jika anaknya sakit, sang induk juga akan merasa sedih Apalagi jika anaknya diserang oleh hewan lain Mereka pasti akan melakukan perlawanan demi bisa melindungi anaknya Mental induk hewan yang sedang melindungi anaknya merupakan suatu keajaiban Aslinya mereka takut jika harus melawan Tapi demi keselamatan anaknya, para induk menunjukkan keberanian yang luar biasa Macan tutul juga demikian Mereka akan berusaha melindungi anaknya Tapi dalam beberapa momen, macan tutul gagal menjaga buah hatinya Setidaknya ada dua hewan yang pernah kedapatan menyerang dan memangsang macan tutul kecil Mereka adalah haina dan harimau Sang induk tidak berdaya melawan karena kalah telak Sang induk hanya bisa bersedih, meratapi nasib kehilangan anaknya yang begitu disayangi Normalnya, macan tutul yang berstatus sebagai pemangsa akan memangsai hewan lain Dan mereka tidak dimangsa oleh yang lain Masalahnya karena ada beberapa pesaing berbahaya yang mampu mengalahkannya Menyebabkan macan tutul kadang harus turun level Jika pesaing lain hanya menyerang dan mengalahkan macan tutul Maka para haina, buaya, dan harimau bisa saja menjadikan macan tutul sebagai mangsa dadakan Kayaknya enggak banget ya kalau harus turun level Dan momen terburuk yang paling buruk adalah ketika macan tutul harus bermasalah dengan manusia Entah karena kesalahan macan tutul sendiri atau karena manusia yang mengusik mereka Tapi yang pasti, macan tutul akan menghadapi mimpi terburuk jika harus menghadapi manusia Secara tidak langsung, macan tutul mulai terusik oleh manusia Karena menghilanginya habitat, berkurangnya mangsa, kerusakan alam, dan bahkan berburuan liar Jadi serangan nyata yang dilakukan secara langsung oleh manusia Dengan kondisi yang semakin terjepit, macan tutul terus berjuang untuk bertahan hidup Mereka melakukan apapun demi bisa terus bertahan Ketika makanan di sekitarnya menghilang, macan tutul mulai mencari di tempat lain Dan bisa saja mengarah ke tempat manusia Wilayah yang sangat berbahaya Macan tutul sering mengincar hewan ternak dan hewan peliraan manusia Hal itu menyebabkan macan tutul jadi salah satu hewan yang dianggap mengancam Akhirnya mereka ditangkap, diserang, disiksa, dan dibunuh dengan kejam Macan tutul mengalami berbagai kejadian buruk Menyebabkan mereka terus tertekan Untungnya tekanan itu tidak membuat mereka lemah Dan malah membuatnya semakin kuat, mandiri, dan semakin puas Apa-apa yang tidak mematikanmu akan membuatmu semakin kuat Mungkin kejadian buruk yang dialami macan tutul Juga menyebabkannya jadi semakin tangguh Dalam perjuangan untuk bertahan hidup di bumi yang semakin kejam ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah nonton Mohon maaf jika masih banyak kesalahan